Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik kita dengan siapa dimana Muhammad Yusuf dari Kalimantan Selatan Baik dengan sahabat Muhammad Yusuf dari Kalimantan Selatan Kita bersolat terlebih dahulu Allahumma salli ala siddhina Muhammad wa ala siddhina Muhammad Baik silahkan langsung bertanya kepada Bu Yat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yat Bu Yat Silahkan Saya mau Mau bertanya masalah Salawat Bu Yat Karena Jadi Kalau kita salawat itu Ada perkataan Daripada Syedhina Umar dan Syedhina Alex Katanya kalau doa tidak diawali atau diakhiri dengan sholawat Maka doa itu tertahan Maka pertanyaan saya begini Untuk doa Kalau misalnya berlaku untuk seluruh doa Berarti kan kayak doa makan, doa tidur Nah kalau misalnya itu tertuju untuk doa-doa tertentu Doa apa saja itu Bu Ya yang harus diawali atau diakhiri dengan sholawat Itu saja Bu Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan ya ini, gak tau riwayat dari mana yang anda baca Doa yang tidak disertai sholawat bukan tertunda Bisa saja diterima tanpa sholawat Akan tapi dengan bersolat itu lebih sempurna di dalam berdoa Lebih mudah dikabul Dan itu mencontoh Nabi, Nabi berdoa di daulah sholawat Bahkan kadang Nabi pernah berdoa tanpa ada sholawat Banyak doa yang harus tanpa sholawat Karena mungkin waktu doa makan tanpa sholawat dulu Mungkin doa terlalu Jadi tidak Jadi bukan berarti Anda tahu anda dari mana kami tidak pernah menemukan seperti itu Yang jelas doa bisa saja tanpa bersolawat Tan Alhamdulillah Bisa saja Allahumma Ya Allah Langsung begitu Dan bisa diterima oleh Allah dikabul oleh Allah Hanya para ulama mengajarkan kesempurnaan Di dalam berdoa ndaknya adalah membaca sholat kepada baginda Nabi Muhammad Di permulaannya dan di pungkasannya Agar doa kita dibungkus dengan sholawat Seperti itu Itu untuk mempermudah untuk diterima oleh Allah Subhanallah bukan berarti yang tanpa sholat Lalu tidak diterima Baik Bu Ya Suman Albu ya Terima kasih Bu ya Atas jawabannya Dan mungkin ada adab-adab khusus Dalam berdoa selain dari membaca sholawat Ya tentunya ada Kita harus milih waktu yang tepat Kemudian didahului dengan sedekah Kemudian didahului dengan amal baik Kemudian didahului dengan berbakti Macam-macam berbakti Kalau secara urutan doa itu seperti apa Bu Ya Yang paling memang sangat dianjurkan Doa itu adalah digabungkan dengan Kalau dalam doa sendiri Kalau doa sendiri adalah membaca Alhamdulillah sholat kepada baginda Nabi Sholawat salam Kemudian panjatan doa Seperti itu Bu Ya Di dalamnya ada istighfar dulu Karena kalau kita akan Anggap saja Dengan sesama manusia saja Yang pangkatnya sama Kalau kita minta itu Lalu kita pernah melakukan kesalahan Kan gak etis Kalau gak minta maaf dulu Ya kan gitu ya Ya Alhamdulillah istighfar yang pada Allah SWT Mohon ampun pada Allah Baru nanti memohon Terima kasih Bu Ya Atas jawabannya Dan tadi kepada Sahabat Muhammad Yusuf ya Semoga bisa memahami Apa yang disampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih